Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys lama ya enggak bikin tutorial ini saatnya saya mau bikin tutorial ya ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa membentuk rekan-rekan sesama teknisi atau yang lainnya mungkin jadi ini adalah hampli toa hampli toa serinya ini ya guys ZA 230W dimana ini kerusakannya adalah seperti ini guys saya hidupkan saya colok cek cek satu dua tiga suaranya seragis satu dua tiga satu dua satu dua tiga suaranya seragis satu dua satu dua tiga satu dua tiga suaranya cek satu dua satu dua satu dua tiga suaranya seragis kita lepas aja dulu ya jadi nih kerusakannya adalah suaranya seragis dimana setelah saya bongkar ini ya saya cek cek tuh semua komponen masih bagus termasuk disini ada MOSFET ini adalah TR MOSFET ini masih bagus dan driver-drivernya juga masih bagus trafonya juga masih bagus saya langsung curiga kepada IC penguatnya ya IC pre-amp ini penguat serinya adalah 45800 DD ini adalah IC penguat jadi dari pre-amik ini pre-amik 123 dan AUK ini nantinya masuk ke IC ini terus di eh dia menguatkan masuk ke amplinya ke input amplinya ya jadi saya curiga kesini karena semua semua tegangan disini tuh normal semua ya ini disini 12V Hai disini 12V ini 12V groundnya ikut-ikut sini ya ini ikut body groundnya sini di ukur sini sama sini 12V ini saya contohkan ya ini dapat body nah disini dia tertera 12V lebih ya sekitar 15-18V karena di trafo ini 13V 4,5A dia masuk ke LK menjadi 18V dia masuk ke LK menjadi 18V 18V ya ini 18V ini juga harus 18V jadi untuk tegangan tegangan masih bagus terus tegangan yang masuk ke isi ini juga bagus sekitar 11V tapi saya tetap curiga pada isi ini walaupun karena suara seraknya itu ano cacat dia distorsi distorsi ya jadi kayaknya tegangan yang masuk ke sini tuh nggak normal yang seharusnya 12V dia terukur disini cuma 11V cuma 11V oke langsung saya eksekusi saja saya akan mengganti dengan IC yang enggak sama ya karena enggak punya yang seri itu jadi saya cari persamaannya di dataset saya mendapatkan IC yang banyak di pasaran ya dengan seri 4558 nah saya akan menggantinya dengan seri 4558 dimana IC ini banyak sekali di pasaran jadi langsung saya vonis IC nya saja ya guys karena di semua tegangan ini semuanya normal semua nggak ada masalah saya akan menggantinya dengan selesai langsung aja saya eksekusi ya saya cita dulu oke guys ini sudah saya lepas ini 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 ya 4580DD jadi IC ini saya lepas ini sudah saya pasang jadi untuk tips saja ya untuk melepas IC ini tidak nggak usah bongkar knop ini ya nggak usah bongkar knop potensio-potensio ini biar nanti nggak ribet masangnya ya cukup buka pasang apa copot baut ini baut ini terus baut mendingin ini terus baut belakang buat belakang yang nempel bodi ini udah gitu aja dilepas jadi nggak perlu ngambil eh nyopot untuk knop ya knop dan potensio ini nggak perlu dilepas panel depan nggak perlu dilepas jadi cukup cukup mudah aja ya sebenarnya nggak perlu nggak perlu ribet-ribet oke langsung kita cek jadi ini untuk aki juga bisa guys kalau untuk aki ini disini 12w ya kalau masuk ke trapo ini dia 13w di filter sama elku ini jadi 18w ketemunya oke dan untuk adjust ini ini sebenarnya adalah seperti kayak bias ya seperti kayak bias jadi ini kalau settingannya harus di tengah tapi ini saya kurangi biar ini nggak cepat panas ya kalau ini dimaksimalkan dia ini panas tr-nya ini jadi sudah saya sudah saya apa namanya sudah saya coba-coba tuh tadi ini saya maksimalkan tuh suaranya bening tapi dia ini cepat panas ya ini idealnya adalah di tengah tapi ini saya kurangi sudah sudah bisa bagus oke akan saya coba kita masukkan setelah pergantian IC kita masuk ke line 1 ini micnya kerehuri ya guys ini micnya kerehuri jadi nggak papalah yang penting yang penting bisa buat nyoba tes tes 1 2 3 ya ini kerehuri ini daripada nggak punya mic saya punya mic toa asli nggak kembali guys dipinjem jadi ya ini saya bikin lagi ke langsung saya calok ke listrik oke udah nyala oke sudah linear ya oke sudah linear ternyata suaranya sudah linear 1 2 1 2 sudah linear sudah nggak serah lagi ini sudah ini sudah fatbacknya sudah bagus ya sudah nggak break 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 1 1 1 untuk tone-nya masih bekerja ini bass-nya saya kurangi 1 2 ya triple ini triplenya juga chest ini nggak pakai tone oke ternyata bagus kita cek pegangan ke IC-nya berapa ini yang normalnya ada perubahan nggak ini 3G8 ternyata sama guys memang pegangan di IC ini memang sekitar 12 volt ya 12 volt ini ternyata rusaknya hanya IC ini saja ya guys oke sudah ini ya ya besar kemungkinan dia rusaknya itu karena sudah ini sudah kaki-kakinya ini sudah kayak oksidasi ya kayak sejenis korosi seperti itu ini seperti ini isinya rusak ini enggak rusak guys ini cuma mungkin ada yang saat bagian pre-m nya jadi t2 op-em ya dual op-em ini dual op-em kalau 741 single dual op-em Oke gitu aja guys mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk ya bisa bisa buat acuan buat rekan-rekan teknisi lainnya apabila mengalami mesin toa yang seri ini sia 230W suaranya serak kita jangan ponis dulu finalnya atau mungkin lainnya kita telusuri dulu tegang-tegangannya normal apa ndak apabila tegangan di sini tuh apabila ini final nggak normal tegangan di sini maka akan drop ya guys karena shot ya tapi ini tegangannya masih bagus jadi nggak ada masalah langsung saja ponis saya ponis saja ini isinya karena memang seraknya itu gimana kayak tertekan gitu dia kayak tertahan gitu jadi saya langsung ponis aja untuk isinya dan saya ganti akhirnya juga linier 12 12 12 12 cek 12 udah jelas Oke saatnya kita pasang dan kita tutup gitu aja guys semoga bermanfaat nantikan tutorial-tutorial berikutnya dan ya apabila suka ya suka aja ya di subscribe kalau nggak suka ya di skip aja gitu salam dari Jawa Tengah ya guys kutapati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh